Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak semua Selamat pagi Pada kesempatan ini Kita akan Belajar tentang Bilangan berpangkat Kalau dulu kalian di kelas 7 Apa GST Mungkin sudah belajar Tentang kuadrat suatu bilangan Ya Misalnya dua kuadrat Dua kuadrat itu berarti berapa Dua kuadrat Itu sama dengan Dua dikali Dua berarti sama dengan Empat gitu ya Kalau pada bilangan berpangkat Ini tidak Mesti dua bisa Bisa tiga bisa empat Kemudian ininya basisnya Bisa negatif bisa positif Contohnya misalnya Dua Pangkat tiga Terarti Dua dikali dua Dikali dua Dikali dua Berapa dua kali dua kali dua Bisa tidak Berapa Delapan Dikali dua dikali dua Dikali dua Sama dengan Delapan Bagaimana kalau dia negatif Misalnya negatif dua Negatif dua Pangkat tiga Berarti Negatif dua Dikali dua Dikali Negatif dua Negatif dua Berarti sama dengan Berkalian pada bilangan pulat Kalau negatif kali negatif hasilnya Positif Positif kali negatif 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 Berarti baru kita kalikan angkanya Ya Saya hasilnya negatif Dua kali dua Dikali dua Dikali dua Dikali dua Berarti hasilnya negatif Dikali dua Dikali dua Kalau bilangan basisnya negatif Pangkatnya Ganjir Maka hasilnya negatif Tetapi kalau dia Negatif dua Pangkatnya ini Denak Maka nanti hasilnya Positif Ya Berarti negatif dua Dikali negatif dua Dikali Negatif dua Dikali Negatif dua Berarti yang empat kali ya ini Pangkat yang empat berarti Perulangan angkanya Dulu Selain empat kali Negatif Dikali negatif Positif Dikali negatif Negatif Dikali negatif Jadi kok Positif Kalau dia pangkatnya Denak Maka hasilnya Sama dengan Positif Baru angkanya Dua kali dua Empat kali dua Empat kali dua Empat kali dua Empat kali dua Sama dengan 16 Dari sini Dapat Kalian simpulkan Di langkah tangkat Itu adalah apa Atau perpangkatan itu Adalah apa Perpangkatan adalah Ada yang bisa Perkalian berulang pada Suatu bilangan Perkalian berulang pada Suatu bilangan Maksudnya Bilangan ini Diulang Kalau dia pangkatnya Tiga kali Berarti diulang Sebenarnya tiga kali Kalau dia empat kali Berarti diulang Sebenarnya empat kali Ya Ada tidak Yang mau ditanyakan Kalau tidak ada Gue lanjutkan Bagaimana Kalau dia berbentuk Bukannya angka Kalau ini angka ya Misalnya Variable Misalnya E Atau Y Atau P Boleh saja ya Bisa A Bisa B Misalnya B Pangkat Tiga Berarti dia Dikalikan sebanyak Berapa kali B Dikali B Dikali B Dikali Kalau seandainya Y Nyangka Sepuluh Berarti Y Dikali Y Dikali Y Sebenarnya Sepuluh Kali Pertanyaan Bilangan Berulang Berarti Y Sebenarnya Sepuluh Lali Ya Perkalian Berulangnya Kemudian Coba kalian Lihat lagi Selanjutnya Perkalian Pada Bilangan Berpangkat Perkalian Pada Bilangan Berpangkat Kusus Perkalian Pada Bilangan Berpangkat Ya Perkalian Pada Bilangan Berpangkat Misalnya Dua Pangkat Tiga Dua Pangkat Tiga Dikali Dua Pangkat Dua Ya Ini Sama Dengan Dua Pangkat Pangkatnya Dijumblakan Dua Pangkat Tiga Dikali Dua Pangkat Dua Pangkat Hasilnya Dua Pangkat Tiga Ditambah Dua Diga Ditambah Dua Berarti Sama dengan Dua Pangkat Lima Lima Dua Pangkat lima Itu berapa Dua Kali Dua Kali Dua Kali Dua Kali Dua 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 Selanjutnya Dari Sini Maka Rumus Umumnya Ya Dalam Rumus Umumnya A Pangkat N Dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N Ini rumusnya Rumus umumnya A ini bisa kita ganti dengan angka berapa 3 boleh, 4 boleh Kalau disininya sama, basisnya sama Maka pangkatnya yang dijumlahkan Ini dari kelas berapa? 91? Itu? 93? 95 96 Ya nanti ada tugasnya Tapi tidak melencengkan sini Tinggal sifat yang pertama Kalau bilangan berapa Dikalikan Basisnya sama Maka rumusnya menjadi A pangkat N dikali A pangkat N Maka sama dengan A pangkat N ditambah N Ya pangkatnya yang dijumlahkan Kemudian bagaimana kalau dia pangkat dipangkatkan? Misalnya seperti ini A pangkat N A pangkat N Dalam kurung dipangkatkan N Maka rumusnya A pangkat N dikali N Ini sifat yang kedua Ini sifat yang kedua Contohnya Ya Contoh Misalnya A ini kita ambil Dua pangkat Dua Tentu kurung Ya dipangkatkan tiga Ini sama dengan Dua pangkat Kalau dia pangkat dipangkatkan lagi Ini berarti kali dia Dikalikan berarti Dua dikali Tiga Sambah dengan dua pangkat Dua kali tiga berapa? 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 Berapa pangkat? Enam 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 puluh Empat Sampilnya sama dengan Ya Kalau dia pangkat Dipangkatkan Berarti dikalikan Kalau tadi Dikalikan Ya Dikalikan 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 Pangkatnya Dibilangkan Kalau ini Dipangkat Dipangkatkan lagi Maka Pangkatnya Yang dikalikan Baru dua Ini ya Yang kita pelajari Baru dua Sekarang ada kita pertanyaan Baiklah Anak-anak Seperti yang telah ibu jelaskan tadi Contohnya seperti ini Mungkin Di antara kalian Ada contoh Ada soal Dengan tulis Kalau Ada yang mau mencoba Menjawab Pertanyaan Satu soal itu Silahkan Salah juga tidak apa-apa ya Sama ini kita belajar Nanti ibu kasih tahu Yang benarnya seperti apa Contohnya sama dengan Yang sudah ibu jelaskan Silahkan Ya silahkan Siapa namanya? Amal rapit Rapit Amal rapit Ya silahkan Amal rapit Di antara kalian Tengah Bagit Tengah Masih Bagaimana? selamat menikmati 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 selamat menikmati